Saya akan melakukan pemirsaan pada perut laka, apakah bajunya di sini diangkat dulu pak? Akan dibuka untuk Pertama, yang saya lakukan adalah cipu tangan terlebih dahulu dengan cuci laka Kemudian setelah itu, kita inspeksi bagian perutnya, apakah ada penasasan yang terlihat Kemudian ada peristaltik yang terlihat Terus kita bisa juga apakah adanya stara pada kulit opet men Kemudian kita bisa apakah adanya distansi abdomen yang meliputi flatus, cairan, dan juga fetus Tapi pada pasien ini karena laki-laki, jadi tidak mungkin kita tanyakan fetus nanti Kemudian kita bisa apakah adanya ruang pada bagian perut ini dan perubahan warna Jika ada, apakah ada geriturner side, yaitu ruang dari medial kolateral Kemudian ada kulit side, yaitu ruang pada bagian ombedikus Dan juga apakah adanya ekimosis pada bagian dinding perut Lalu kita periksa apakah adanya massa Dan jika ada, apakah itu tumor, hernia, atau tumor berpulsasi Nah, kemudian kita periksa dengan asfiltasi terlebih dahulu Dari asfiltasi yang kita dengarkan adalah suara usus dan juga oskular berwit Yang kita dengarkan adalah apakah adanya suara usus atau tidak Kemudian apakah suaranya high pitch atau tidak Atau hyperactive Kemudian apakah adanya suara metallic sound Kemudian untuk pemeriksaan vascular breed, kita gunakan bell Pada pemeriksaan asfiltasi pada abdomen, ini kita lakukan sekurang-kurangnya 1 menit Setelah asfiltasi, kita lakukan apasi Bapak bisa tunjuk nyaringnya di sebelah mana Baik, pasien merasa nyaring di bagian regular quadrant Oleh karena itu, kita tekan bagian regular quadrant ini menggunakan setiap jari Bapak, ini nyari gitu, tidak? Sakit Nah, pasien merasa nyari pada bagian regular quadrant Selanjutnya, kita papasih bagian yang terjauh dari regular quadrant ini Yaitu regular quadrant atau regular quadrant Kemudian, kita gerakan jari kita apakah pasien bahasa nyari atau tidak Nah, lalu kita periksa apakah adanya muscle guarding Yaitu defense muskular setelah pelut pasien ditekan Dan apakah adanya muscle rigidity Yaitu defense muskular sebelum pelut pasien ditekan Kemudian, apakah adanya terdenas atau nyari tekan Bapak, ditekan seperti ini nyari tidak? Nyari Nyari Kalau tidak pas kini, makin nyari tidak? Nyari juga Nyari juga Nyari juga Nyari ya Kemudian, kita bisa memenuhi reflux design Reflux design itu adalah Kita bisa dengan cara Meletakkan 2-3 jari di bawah arkus kustarung Dan kemudian, kita minta pasien untuk inspirasi Lalu, yang kita periksa adalah Apakah pasien merasa nyari atau tidak Setelah kita tekan Saat inspirasi Bapak, inspirasi? Bapak, bernafas? Kok inspirasi? Apakah merasa nyari, Bapak? Iya, nyeri Nyari sekali Kemudian, kita bisa reflux design yaitu Kita periksa bagian dari lateralnya Kita periksa bagian dari kiri pasien Kemudian, kita tekan apakah nyerinya itu berpindah di sebelah kanan Bapak, ini nyerinya? Jadi, bagiannya tidak nyeri Nyerinya di mana, Bapak? Bapak, di sini Di kanan Baik, pada pasien ini, rops yang kisahnya positif Kemudian, kita periksa persoal sain yaitu dengan mengelevasikan dan ekstensikan kaki kanan dari pasien Sebesar 45 derajat Nah, Bapak, di bagian yang nyari-nyari sakit gak sekarang? Sakit Sakit Kemudian, kita periksa optrator sain yaitu dengan mengeleksikan lutut dari pasien Dan menekatkan lutut ke arah medial Maka mau lutut ke arah medial Bapak, sakit tidak di bagian perut bagian bawahnya? Iya, sakit Baik, setelah itu kita kalpasi masa dan pembekakannya bila ada Dan jika ada, kita periksa apakah adanya masa yang ekspansi yang pulsati Selanjutnya, kita perpungsi bagian radioabelan pasien Kita periksa apakah adanya surat impani atau dull Kita periksa dari medial ke lateral Jika ada dull, maka kita periksa apakah adanya shifting downness Jika ada shifting downness Maka mesin ini mendetak setelah Bapak bisa miring ke kiri Kita periksa bagian yang dullness tadi Terus kita bergerak ke arah medial Jika ternyata tepat di bagian lateral sebelahnya itu masih ada dullness Tentang adanya dia asitis Nah, sudah Pak Kita lakukan pemisahan ini pada sisi yang sebelahnya Namun kita lanjutkan Pada pemisahan liver dullness Yang kita mulai dari sias Pertama dari sias Dan kita periksa liver dullness-nya di mana Ternyata pasien di satu jari di bawah artus costarum Sudah ada liver dullness Lalu kita teruskan hingga ke atas Tapan dullness-nya itu berubah menjadi sonor Nah, kemudian Pada pasien ini kita lakukan DRE Namun kita tidak lakukan Kita hanya bilang saja ke dokter penguji Baik Pak, jadi setelah ini Kita akan melakukan pemisahan dokter penguji Mungkin agak sedikit tidak nyaman Namun Kita akan berdasarkan sebaik-baiknya Nah, kemudian kita jelasin ke dokter penguji Pada pasien ini kita lakukan DRE Pasien diposisikan dalam posisi rekopomi Lalu kita masukkan jari kita Yang sudah dipasang handspoon Kedalam anus pasien Dan kita periksa apakah tonis pintar anehnya kuat Lalu ampulanya apakah kolaps Lalu apakah pokosannya dicintur berbenjol Masa Apakah ada masa, ada tumor Kemudian apakah ada nyeri tekan Jika ada Tentukan arah jamnya Kemudian setelah itu kita cabut Jadi kita dari Anus pasien Dan kita periksa Jika ada preses Kita periksa warnanya apa Apakah ada memukus Dan apakah ada darah Baik Pak, silahkan ditutup kembali bajunya Dari pemisahan yang telah saya lakukan tadi Saya menemukan bahwa Bapak ini memberitahu penyakit infeksi Pada usbito atau apendicitis Oleh karena itu Saya akan memberikan beberapa Rekomendasi kepada Bapak Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak Baik, selanjutnya kita susah tangan lagi Baik, begitu teman-teman Untuk pemeriksaan TPE Aku tak domen Minta maaf jika ada Kesalahan atau kekurangan Dan jangan lupa untuk Subscribe dan komen di bawah ini Dan jangan lupa untuk